Halo sahabat-sahabat, balik lagi sama aku Yuli di Auto Project YouTube Channel Sahabat-sahabat, karena banyak banget nih yang nanyain kapan sih modifikasi mobil Brio Hari ini di samping aku udah ada mobil Brio yang udah kita modifikasi Pastinya bikin mobilnya lebih keren, gagah, dan lebih cakep lagi Yuk, biar sahabat-sahabat juga bisa tau nih Ada apa aja sih atau dipasang apanya sih di mobil Brio ini Cus! Nah, untuk bagian depannya sahabat Toto, biar mobilnya ini lebih keren lagi Aku udah pasangin namanya Front Lips nih sahabat Toto Fungsinya buat apa? Buat bikin mobilnya tuh jauh lebih keren ya pastinya Jadi ini juga keliatan lebih sporty juga nih sahabat Toto ya kan? Nah, jadi dia tuh ada tiga warna sahabat Toto Jadi yang pertama ini yang aku pakai namanya warnanya matte black Terus ada warna glossy plus juga ada warna karbon nih Buat sahabat Toto yang tipe mobilnya bukan mobil Brio juga kita ada variasi yang lain Jadi bisa langsung aja cek di kita ya mau di online ataupun bisa langsung datang ke tempat kita Oke? Nah sahabat Toto, di bagian cup mobilnya, cup mesin ini aku udah pakai juga yang namanya engine heat insulation Fungsinya buat apa? Untuk meredam panas dari mesin nih sahabat Toto Jadi biar panasnya tuh nggak masuk ke bagian cabin kita Kayak gitu loh sahabat Toto Dan untuk bentuknya juga nih sahabat Toto, kalau sahabat Toto lihat di bagian sini itu udah bener-bener sesuai ya Bentuknya sama bentuk asli dari mobil Brio nya sendiri Oke sahabat Toto, di bagian luar juga ini aku udah pakai yang namanya door visor Nah door visor ini adalah talang air ya sahabat Toto ya Fungsinya buat apa? Yang pertama pastinya buat pas lagi hujan nih sahabat Toto Jadi kalau dalam kondisi hujan, sahabat Toto membuka jendelanya sedikit Itu airnya tuh nggak langsung masuk, jadi nggak langsung tampias nih sahabat Toto Atau kalau lagi dalam kondisi panas nih di parkiran gitu ya Sahabat Toto mau buka sedikit jendelanya untuk penyentabilkan sirkulasi udara yang ada di dalam cabin Sahabat Toto juga bisa nih dibuka sedikit tanpa harus kelihatan nih bagian dalamnya Jadi karena kan ini masih melindungi ya, sedikit kalau dibuka dikit doang bagian dalam mobil kita tuh nggak kelihatan kayak gitu Nah terus aku juga pakai nih di kenal pot aku yang namanya Muffle Cutter Nah dia tuh fungsinya buat apa? Biar tampilan mobilnya tuh jauh lebih sporty Jadi kayak kenal pot itu lebih berisi gitu loh sahabat Toto Jadi bikin tampilan mobil aku tuh jauh lebih keren, gagah ya Nah buat sahabat Toto yang mau juga bisa banget nih dicobain di mobil Brio nya Jadi bikin mobil Brio nya lebih keren lagi pastinya Nah selain daripada buat mobil Brio Kalau sahabat Toto yang mau pasang nih ya mobil yang lain juga bisa nih Tinggal datang aja ke tempat kita ya Atau bisa beli online nya juga Oke sahabat Toto di bagian belakang bagasinya Ini aku juga udah pakai yang namanya trunk tray Jadi dia fungsinya buat apa? Untuk melindungi mobil sahabat Toto nih Jadi kalau sahabat Toto lagi bawa barang banyak Biasanya kan suka ada yang kotor tuh Kalau bagian dalam mobil ini aslinya kan dia gampang banget ya kotor dan susah banget buat dibersihin Jadi sahabat Toto butuh banget trunk tray ini Buat melindungi si mobil sendiri Jadi kalau saya sahabat Toto bawa barang banyak Ini mobilnya nggak jadi kotor Dan ini terbuat dari silikon Jadi mudah banget buat dibersihin Plus ini juga untuk bentuknya sendiri sudah mengikuti lekukan dari mobil aslinya Jadi pas banget ya Nah ini aku mau masukin sepatu aku nih sahabat Toto Nah sahabat Toto untuk bagian interiornya Kita udah pasangin yang namanya door seal plate Ini tuh fungsinya buat apa? Untuk melindungi bodi mobil Jadi kalau saya sahabat Toto masuk ke mobil nih Apalagi buat cewek-cewek suka nginjek bagian sininya Jadi ini catnya tuh nggak tergores ya sahabat Toto ya Jadi aman kalau diinjek pun aman nih sahabat Toto di mobilnya Terus lain daripada itu sahabat Toto Kita juga udah pasangin karpet max matte ya Jadi ini untuk menambah nilai estetika interior dari mobil ini sendiri Plus sahabat Toto nih kalau sahabat Toto lihat Ini tampilan desainnya tuh sudah mengikuti ya Bentuknya tuh sudah mengikuti dari bentuk mobil beliau ini sendiri Terus ini juga ada dua lapisan jadi mudah banget nih sahabat Toto Buat dibersihin Ya jadi sahabat Toto nggak usah repot-repot yang ngebersihnya gampang banget Terusnya aku mau informasi juga buat sahabat Toto nih Untuk yang varian door seal plate ini dia ada dua varian Ada yang pake lem sama ada juga yang nggak pake lem Oke sahabat Toto ini untuk di bagian dalam aku juga udah pake namanya USB fast charging Ya fungsinya buat apa? Ya pasti buat charging ya sahabat Toto ya Dan ini seperti namanya USB fast charging Ini ada tiga slot ya sahabat Toto Jadi satu, dua, tiga ini untuk yang dua Ini buat USB tipe A Dan yang satunya itu USB tipe C Nah kalau sahabat Toto mau pake berbarengan pun ya Tiga-tiganya ini tetep fast charging ya sahabat Toto Jadi nggak perlu khawatir kalau dipake buat tiga handphone Itu bakal mengurangi dayanya Oke sahabat Toto ini bagian dalam nih Ada kita pasangin juga Ini namanya console box ya Untuk console boxnya ini ada dua tipe ya sahabat Toto Bagian dalamnya Ini yang pertama bagian dalamnya seperti ini sahabat Toto Ini ada buat taro koin Ini juga bisa dipake buat taro uang receh Ataupun barang-barang sahabat Toto yang lainnya yang kecil-kecil Nah kalau sahabat Toto mau yang lebih luas lagi Bisa banget di bagian dalam sini juga Ini udah ada ruang lagi yang bisa dipake sama sahabat Toto Ini lebih luas lagi Dan nggak perlu khawatir sahabat Toto Kalau malem-malem ya sahabat Toto mau nyari barang Itu nggak akan kesulitan Kenapa? Karena ini udah ada lampunya Jadi kalau dalam kondisi malam hari Sahabat Toto bisa ngambil barang dengan mudah pastinya Bahannya juga kita udah pake kulit yang empuk Dan bagus banget jahitannya rapih Di bagian headrest aku nih sahabat Toto Aku udah pake yang namanya adjustable headrest pillow Nah ini dia menggunakan foam yang memory foam Jadi kalau sahabat Toto pake nih kayak gini Ini bakal balik ke kondisi semula Selain daripada itu sahabat Toto Di bagian belakangnya ini juga udah ada phone holder Plus juga udah ada hangernya Nah enak banget nih ini aman banget Empuk banget sahabat Toto Nah seperti namanya namanya juga adjustable Jadi ini tuh bisa dinaik turunin Bisa dimaju mundurin juga Jadi bisa disesuaikan sama tinggi badan Ataupun postur tubuh dari sahabat Toto sendiri Nah ada satu produk lagi nih sahabat Toto Yang harus banget sahabat Toto beli Karena buat sahabat Toto nih pengguna mobil Brio Ini bisa banget bikin mobil ini jauh lebih nyaman lagi Dan perjalanan sahabat Toto lebih nyaman pastinya Apa tuh? Nah ini namanya memory foam lembar cushion Nah ini fungsinya buat apa? Untuk bikin nyaman nih sahabat Toto Kalau lagi berkendara Jadi bagian pinggang kita tuh gak sakit lagi nih sahabat Toto Jadi bikin nyaman kalau lagi dalam kondisi nyetir Apalagi kalau nyetirnya jarak jauh nih sahabat Toto Nah karena ini namanya memory foam Jadi dia tuh menyesuaikan dengan bentuk lekuk tubuh Plus kalau sananya kita udah pake nih Kita lepas kayak gini dia bakal balik lagi ke kondisi semula Jadi tetep awet ya Nah itu tadi sahabat Toto untuk produk-produk yang kita pake di mobil Brio ini Jadi bikin mobilnya jauh lebih keren lagi Buat sahabat Toto yang mau pasang juga di mobil Brio nya Sahabat Toto bisa banget datang ke toko variasi terdekat Atau bisa juga datang ke Auto Project Carriage Yang lokasinya ada di bio kita nih sahabat Toto Atau kalau ada sahabat Toto malas keluar rumah Sahabat Toto juga bisa banget nih Beli di toko online kita Yaitu kita ada Shopee, Tokopedia, ada BliBli Dan sekarang kita juga udah ada TikTok Shop nya Jadi buat sahabat Toto nih jangan lupa untuk follow akun sosial media kita Di TikTok dan Instagram at Auto Project Auto Project bikin mobil auto keren Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.